Ratusan orang dari front pembela Islam dan berbagai ormas lain Jumat siang berunjuk rasa di depan kantor Facebook Indonesia di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta. Mereka memprotes pemblokiran akun FPI di Facebook yang dinilai tidak adil. Sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat, masa terlihat berkumpul di gedung Capital Place Jakarta Selatan menunggu kedatangan para tokoh FPI. Para tokoh FPI yang datang menggunakan mobil komando tiba sekitar pukul 14.30 dan berorasi di depan kantor Facebook Indonesia. Aksi demo ini membuat kemacetan di Jalan Jenderal Gatot Subroto yang mengarah ke Semanggi. Sekitar pukul 14.55, sekitar 20 perwakilan masa FPI diizinkan masuk ke dalam gedung Capital Place untuk bertemu dengan pihak Facebook. Untuk menjaga ketertiban di lokasi, polisi mengerahkan ratusan personil yang ditempatkan di sekitar gedung. Akun Facebook FPI diblokir pada selasa 19 Desember 2017. Dan sudah ada koresponen CNN Indonesia, Arya Dito Utama di depan kantor gedung Capital Place yang menjadi tempat kantor Facebook Indonesia. Dito, bagaimana suasana terkini di lokasi unjuk rasa? Sudahkah ada titik temu antara pengunjuk rasa dengan pihak Facebook Indonesia? Ya, halo, sama-sama, sama-sama. Jika Anda bisa, saya bahwa saat ini masih sudah mulai meninggalkan Capital Place menjadi kantor dari Facebook ke Indonesia itu sendiri. Memang tadi, sejumlah orang tadi ditemui, maksud saya diizinkan untuk masuk ke dalam gedung Capital Place itu sendiri dari perwakilan FPI, misalnya ada Edy Sujana, tapi memang tadi ketika meninggalkan gedung, ketika sekitar pukul 13.45, Edy Sujana sendiri mengatakan bahwa memang ternyata tidak ada salah satu pun pihak Facebook yang dapat ditemui oleh perwakilan masa FPI dan berbagai orang masyarakat Islam lain yang tergabung dalam aliansi tolak kezoliman Facebook itu sendiri. Untuk itu mereka merasa sangat kecewa, tapi memang tadi mereka akhirnya ditemui oleh seorang manajer operasional gedung dari Capital Place sendiri, mereka tadi kemudian memberikan secara tertulis berbagai penuntutan yang mereka minta kepada Facebook Indonesia. Di antara yang lain, mereka mengecam tindakan Facebook yang selama ini dengan mudahnya melakukan pemblokiran akun-akun orang masyarakat Islam juga alim ulama, terus kemudian juga mereka menuntut agar Facebook tidak semena-mena terhadap akun-akun yang milik umat Islam itu sendiri. Mereka minta supaya Facebook adil, supaya tidak mereka serta-merta menutup misalnya ada penghinaan terhadap ulama, itu dibiarkan, sementara akun seperti FPI justru di blokir dan mereka mengancam apabila nanti pada hari Senin tidak mendapatkan jawaban dari Facebook mereka mengancam akan datang dengan masa yang lebih banyak untuk kembali melakukan unjuk rasa di depan kantor Facebook yang ada di Jalan Jenderal Gatut Subroto ini. Mengenai informasi saya peroleh juga memang dari EGG Sujana mengatakan bahwa memang sudah selama tiga hari aktivitas Facebook sendiri diliburkan, tapi memang kami belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak Facebook Indonesia tapi memang hari ini tidak ada pihak Facebook Indonesia yang dapat ditemui oleh para perwakilan dari FPI itu sendiri. Dan memang saat ini Anda bisa lihat sendiri sekarang masa FPI sudah mulai membuarkan diri memang tadi sedikit menimbulkan kemacetan harus selangitaskan memang ada tiga lajur di Jalan Jenderal Gatut Subroto yang kemudian akhirnya hanya bisa digunakan satu lajur saja tapi saat ini kemacetan sudah mulai terorai, jalur bisa kembali digunakan sebanyak dua lajur dan Anda bisa lihat memang saat ini masih ada sejumlah masa FPI yang juga sudah mulai bersiap untuk meninggalkan lokasi. Begitu Putri. Baik, terima kasih Arya Dita Utama dari Gatut Subroto, Jakarta.